Intro Terus menyalah kesiapan Ibu Veronegatan akan dilantik jadi menteri bawa segudang pengalaman. Persiapan pelantikan Ibu Veronegatan besok tanggal 20 Oktober sebagai menteri terus menjadi sorotan. Bahkan Veronegatan sudah meminta restu kepada keluarga, teman dekatnya, bahkan seluruh rakyat Indonesia. Ibu Veronegatan mengucapkan terima kasihnya atas dukungannya dan juga ucapan terima kasih. Veronegatan mengucapkan terima kasihnya atas dukungannya rakyat selama ini dan juga ucapan terima kasih kepada Bapak Prabowo yang sudah menunjuknya untuk dijadikan menteri. Semenjadi gandeng Bapak Prabowo untuk dijadikan menteri Ibu Veronegatan makin menyalah. Prestasinya terus dikorek juga latar pendidikan Ibu Veronegatan juga tak luput menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak kursi menteri bukan jabatan yang main-main, bukan jabatan yang sembarangan kursi menteri adalah incaran para elit politik. Inilah jejak pendidikan Ibu Veronegatan, kiprahnya yang akan dijadikan menteri pemberdayaan perempuan. Ibu Veronegatan telah menunjukkan kemampuannya dalam dunia bisnis dan sosial. Dalam wawancara setelah pertemuan dengan Bapak Prabowo, Ibu Veronegatan menyatakan komitmennya untuk membantu presiden terpilih. Veronegatan bukanlah namam baru dipentas publik, kiprah dan rekam jejaknya selama ini telah menjadikannya figur yang dikenal luas. Pendidikan terakhir Ibu Veronegatan di Universitas Pelita Harapan, ia memilih jurusan arsistektur dengan nilai yang memuaskan. Selain itu, Ibu Veronegatan dikenal sosok pemimpin yang wibawa, dia juga sangat dekat dengan orang-orang kecil. Itu bisa dilihat dari waktu Ibu Veronegatan masih mencapai sebagai Ibu Kepenur DKI Jakarta. Semenjak dibanggil Bapak Prabowo dan akan jadi menteri, media sosial Ibu Veronegatan banjir ucapan selamat. Bahkan mereka terlihat terharu melihat ending cerita kehidupan Ibu Vero, yang akhirnya ditempatkan dirinya dengan jabatan baru yang sebelumnya ia tidak bayangkan. Veronegatan juga sangat bahagia dan selalu tersenyum ketika di hadapan media, usai bertemu dengan Bapak Prabowo di kediaman Bapak Prabowo di Pejahatan Jakarta Selatan. Ibu Veronegatan tampil cantik dan cocok sekali kalau dijadikan Ibu Menteri. Rakyat juga banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prabowo yang sudah mengangkat dirajat Ibu Vero, wanita yang selama ini dikenal sosok wanita yang mengalah dan apa adanya. Mantan suaminya, Ahok juga merespon atas menjadinya Ibu Vero yang mengucapkan selamat kepada Ibu Veronegatan. Terima kasih telah menonton!